Anak kecil itu ibarat kawat ya, kita bisa bentuk-bentuk. Kalau sudah besar memang besi agak susah gitu. Masya Allah. Teman-teman, ketahui lah bahwa anak-anak kecil, anak-anak usia dini, ada yang mengatakan 6 tahun ke bawah, ada yang mengatakan 7 tahun ke bawah, atau 8 tahun ke bawah, itu adalah peniru paling ulung di muka bumi ini. Masya Allah. Mereka peniru terbaik. Apapun yang mereka lihat, mereka perhatikan, mereka tiru, yang mereka dengar, mereka kemudian tiru, maka kita berusaha sekuat tenaga. Kita berusaha agar pandangan mata anak kita, telinga anak kita, semuanya yang baik-baik. Kita berusaha. Makanya nggak boleh orang tua bertengkar di depan anak. Kenapa? Dia akan lihat, kemudian dia akan tiru, kemudian dia mungkin saja bisa membenci salah satu di antara orang tuanya, dan dia akan lakukan di kemudian hari, teman-teman sekalian. Kata Sedina Umar bin Khattab, ketika mau menasehati seorang anak, anak itu mengatakan, Wahai Sedina Umar bin Khattab, beritahu kepada saya, sebelum engkau memarahi atau menasehati saya, apa tugas orang tua kepada anaknya? Maka Sedina Umar bin Khattab mengatakan, tugas orang tua yang pertama adalah memberikan ibu yang baik. Kedua, memberikan nama yang baik. Ketiga, memberikan pendidikan agama dan Al-Quran kepada anak-anaknya. Maka anak ini mengatakan, orang tua ku nggak pernah melakukan ketiga hal tersebut. Ibuku bukan ibu yang baik, nama ku bukan nama yang baik, dan aku pun, kata anak kecil ini, tidak pernah diajarkan pendidikan agama. Kata Sedina Umar bin Khattab, orang tuamu telah durhaka kepadamu, sebelum engkau durhaka kepadanya.